Pemirsa sejak disahkan oleh DPR RI, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibuslo semakin banyak mendapatkan penolakan, termasuk para penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Klaten. Berikut informasi selengkapnya. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibuslo yang baru saja disahkan oleh DPR RI semakin banyak mendapatkan penolakan. Dinilai meresahkan warga terutama para buruh penyandang disabilitas, Pak Guiban Penyandang Disabilitas Klaten, PPDK, juga menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang tersebut. Sekretaris Pak Guiban Penyandang Disabilitas Klaten Sriwidodo ditemui di sela-sela rapat kerja Pak Guiban mengatakan, penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang tersebut selain disuarakan oleh PPDK Klaten, juga disuarakan oleh para buruh penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Diharapkan pemerintah tidak mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Hal ini dapat menjadi masalah baru bagi para penyandang disabilitas. Ini adalah kegagalan kami, kegagalan kami. Jadi menurut yang kami baca ya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kan kalau menurut kami itu sangat pengurgaan kami. Satu, bahwa sekitar kami, teman-teman kami itu banyak yang berada di industrial UMKM. Barang juga teman-teman yang berada di pabrik atau di industrial UMKM. Salah satu sebabnya ketika pabrik itu bisa memberhentikan kerja dengan alasan disabilitas itu kan menjadi hal yang sangat, bagi kami sangat. Kalau kami disinginkan seperti apa, ini disinginkan kami. Makanya kami juga, di pembuka kami di Jakarta, kami juga mencoba untuk berjuang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak disahakan atau ditanggung di Kacang Bali. Berarti sangat menolak ya Pak? Kami sebenarnya menolak. Harapannya gimana Pak? Harapannya bahwa, karena kan Cipta kan juga menyedakan akses di perusahaan, menghilangkan kemudahan akses di perusahaan. Padahal akses di perusahaan itu menjadi akses bagi kami. Kalau perusahaan tidak akses bagi kami, bagaimana kami bisa bekerja. Bagaimana, ya kan kembang-kembang dengan Undang-Undang nomor 8 tahun baripun bahwa 100 pekerja 1 di Kabel itu kalau tidak ada aksesibilitas, kami juga tidak bisa bekerja. Kalau itu dihilangkan aksesibilitasnya ya bagaimana, kan ini kan berhentangan dengan Undang-Undang yang lainnya. Berarti sangat menolak ya Pak.